Penuhi panggilan kepolisian, Atala Noval mengaku tak punya hubungan khusus dengan Shannon Wong. Ferry Irawan dan kuasa hukum turun tangan bela Atala begini. Sharon Wong, adik Shannon, diduga sindir begini. Selamat datang di Serumi Channel. Atala Noval kaget saat mengetahui namanya terseret kasus Shannon Wong. Ia mengaku tak punya hubungan istimewa dengan selebgram berusia 17 tahun tersebut. Aku sama dia gak ada apa-apa, dekat ya dekat, tapi sebagai sahabat, ucap Atala Noval dilansir dari kanal Youtube KH Infotainment. Apalagi saat mengetahui penyidik Polresta Bogor sampai menyirim surat panggilan untuk memberikan keterangan, Atala pun mengaku semakin bingung. Itu kan masalah Shannon sama orang tuanya, Atala ini gak ngerti apa-apa, cuma dapat sialnya. Jelas kuasa hukum Atala Noval lapar nasaragi. Namun, karena namanya terlanjur terseret, Atala Noval tetap menghormati panggilan pihak kepolisian. Adik Feral Bramasta ini datang ke Mapolresta Bogor untuk menjawab pertanyaan penyidik seputar yang ia ketahui tentang Shannon Wong. Karena nama aku keseret, mungkin polisi pengen tahu beneran kenal apa enggak gitu, tutur Atala. Dalam kesempatan itu, Atala juga membantah tuduhan bahwa ia mengajak Shannon Wong mabuk hingga pulang pagi. Ia mengaku dirinya justru memberikan pengaruh baik kepada Shannon Wong. Dan aku selalu ngasih pengaruh baik juga buat dia, dia pun tahu itu. Pembelaan kepada Atala pun datang dari Ferry Irawan, calon ayah sambung Atala. Ferry menegaskan Atala selalu berperilaku baik. Ia pun tak percaya jika Atala mengajak Shannon mabuk-mabukan hingga pulang pagi. Saya tahu Atala tidak pernah mengajak anak siapapun pulang pagi dan mempengaruhi anak orang lain untuk berbuat tidak baik, kata Ferry Irawan. Atala tidak pernah mengajak siapapun atau anak siapapun untuk pulang pagi dan tidak pernah mempengaruhi siapapun untuk ke arah yang tidak baik. Ketiga sekarang Atala lebih banyak yang enggak ada sama saya. Ya, nama Atala Naufal ikut jadi perbincangan usai Shannon Wong mengaku dianiaya orang tuanya. Menurut Sharon sang adik, Shannon kena amuk karena kedapatan pulang dalam kondisi mabuk bersama seorang pria. Kedekatan Atala Naufal dengan Shannon Wong lah yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa anak kedua Fena Melinda ini adalah sosok pria yang dimaksud Sharon adik Shannon. Sementara itu lewat Instastory-nya baru-baru ini, Sharon Wong adik dari Shannon menuliskan sebuah caption singkat yang diduga masih berhubungan dengan kasus sang kakak yang viral di media sosial. Tak jelas ditujukan untuk siapa, namun Sharon menulis Time Will Tell atau Waktu Akan Berbicara pada Caption-nya. Wah guys, kita doakan semuanya baik-baik saja ya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel. Terima kasih telah menonton!